hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teknisi semua dimanapun berada semoga tetap sehat selalu ya teman-teman Hai nyadar Redmi 9T dan dunia nih handphonenya matot ya teman-teman kita coba pasang baterai dan coba kita akan charge Hai charger nanya Hai sini ampernya tidak naik sama sekali ya teman-teman jenis Hai charger-nya hai 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 dan kita coba hidupkan di sini Hai ya tidak mau hidup dengan ya Hai terlepas soket baterainya kita tancapkan lagi ya teman-teman dan coba saya tancap ke USB dunia atau PC ini saya perjelas supaya temen-teman kelihatan handphonenya posisi di charge terus handphonenya matot beneran ya Hai ini ya ini terkonek 908 tentunya ini kita lepas soket baterainya ya kita lepas soket baterainya kita ancapkan lagi dan kita colok USB dia terkonek 908 tentunya matot handphonenya seperti ini Hai saat saja kita akan cek ya teman-teman Hai dan solusi termudah dulu untuk dikerjakan dan teman-teman ya ini kita lepas soket kameranya dulu tiba-tiba handphonenya matot pas waktu di charger ya dengan kata yang punya handphone Atau singkirkan dulu ini Hai dan kita cek disini ya teman-teman Hai terlihat dari sini dulu temen-teman ya Hai ada yang bekas kena air atau tidak kita cek terlebih dahulu temen-teman ya Hai langsung saja kita akan bongkar bagian ini ini ya bagian ini kita bongkar kena temen-teman hai 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 tak bongkar bagian ini ini ya ya temen-teman Oh ya ya dan punggar begini ya Hai ini kita punggara yang telatnya hai 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 HP ini tiba-tiba mantap karena Hai habis di charger ya Hai kini handphone ini seperti Poco M3 ya temen kasusnya seperti Poco M3 Hai kadang-kadang Hai bisa hidup dan kadang-kadang tidak mau hidup terkonek 9008 ya matotnya Hai Redmi 9T ini sama dunia kasusnya sama seperti Poco M3 ya temen-temen Hai nih kita akan eksklusi yang lebih mudah dulu dan Hai supaya tentu tidak salah eksklusi ke yang lain-lain dulu ya nasal Ayo kita lepas dulu hai 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 Ayo hai 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 selanjutnya kita lepas bagian ini dulu kenapa handphone sekarang kok rewel-rewel temennya ini kita ratak tata lagi temennya ini kapasitornya kita cukup panasi bagian ais ini saja temennya ini ya tabu yang ais ini saja cukup temennya ini intinya berhubungan sama sinyal temennya yang ini ini intinya berhubungan sama sinyal coba kita akan aku dia shot atau tidak temennya iya nggak ada shot sama sekali ini temennya ini untuk aman untuk pengetahuan terus kita akan cek temennya kalau sudah kita goyang isinya tadi ya temen kita akan cek hidupkan ya temennya ini kita lepas ya ini yang bekas kita ekskusi temennya ini nggak bisa fokus dengan kameranya yang bawahnya slot SIM temennya ini kita akan coba ya temennya kita hidupkan handphone-nya dia bisa hidup atau tidak ya kita pasang soket baterainya dan coba saya hidupkan coba saya colok USB handphone-nya sudah bisa hidup ya ini sini temennya ini ya handphone-nya bisa hidup temen-temen saya hidupkan temen-temen ini kurang pas temen-temen bagian tombolnya jadi ditekan itu susah untuk menghidupkan kita presisikan dulu pemasangan temen-temen ya sebenarnya itu kalau kita ganti IC-nya ya temen-temen itu sebenarnya lebih awet temen-temen ya ya handphone-nya sudah bisa hidup di sini ya temen-temen dan coba kita akan matikan hidupkan matikan hidupkan dia akan mati lagi atau tidak ya temen-temen ini kita tes temen-temen ya hasilnya ini kasusnya sama seperti Poco M3 seperti itu temen-temen terkadang tiba-tiba mati konek 9008 ya temen-temen nah tunggu sampai masuk menu dulu ya temen-temen ini handphonenya selamat menikmati karena bagian switch ya temen-temen itu namanya IC apa pengatur tegangan dari IC4G ya sebenarnya temen-temen yang kita panasi cuman kok ada hubungannya kenapa padahal kan nggak ada hubungannya sama ikmatot ya temen-temen ya di chest pun tidak ada tegangan sama sekali dan di colok PC dia langsung terkonek 9008 iya handphonenya sudah bisa hidup kita tombol iya handphonenya sudah bisa hidup tentunya seperti ini ini baterainya sudah 18% sini ini handphonenya hidup ya temen-temen normal ini coba saya matikan ya temen-temen dan hidupkan lagi di sini ya ini kita lepas soket baterainya tunggu sebentar dan kita colok kita tancap lagi konektor baterainya dan kita coba hidupkan lagi ini dia bisa hidup ya temen-temen ya terus kita akan coba reboot dia akan mati atau tidak ya temen-temen kita bantu charger dulu temen-temen ya hai hai Poco M3 kalau mati tiba-tiba ya temen-temen ini coba temen-temen coba diganti bagian IC kecil tadi temen-temen ya pasti akan hidup handphonenya kalau handphonenya mati terkonek 9008 ini coba kita akan repot ya temen-temen repot saja ini matikannya kita repot gimana ini hasilnya temen-temen ya dia bisa hidup lagi atau tidak coba kita lepas USB-nya ini saya matikan repot temen-temen ya seperti ini ya bisa hidup lagi atau tidak ya masih bisa hidup lagi ya temen-temen ini arti ini sudah bisa normal ya temen-temen handphonenya sudah bisa normal cuman kendalanya permasalahnya disitu ya temen-temen temen-temen kalau salah ekskusi pastinya tambah kemana kemana ya temen-temen kasusnya ini kasusnya sudah terselesaikan handphonen mata temen-temen ya Redmi 9T temen-temen iya temen-temen iya temen-temen iya kita cek apakah benar ini Redmi 9C 9T temen-temen ya tentang telepon ya sini sudah terdapat Redmi 9T temen-temen ya ini Redmi 9T temen-temen ya ini ya namanya Redmi 9T ini ya Redmi 9T temen-temen ya ya cukup sekian dan terima kasih semoga tutorial ini bisa membantu temen-temen semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih